Hai guys, welcome back to my channel, welcome to all about you girls Sebalik lagi di video aku hari ini Dan di video aku hari ini, aku mau nge-review lagi salah satu produk dari brand yang udah familiar banget Pasti kalian udah tau lah brand ini tuh apa Brand ini, itu ngeluarin salah satu produk makeup yang bener-bener hits banget Sampai aku tuh pengen cobain dari lama, cuman kayak udah sold out terus gitu loh Jadi makanya, mumpung aku dapet nih produknya meskipun gak lengkap ya Cuman aku udah seneng banget lah udah dapet produk ini Jadi aku pengen cobain dan sekalian review ke kalian Tapi sebelum kita masuk ke video reviewnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini, please banget subscribe dan jangan lupa like video ini Dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel ini And let's get started! Thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel ini Dan langsung aja kita menyambut produk yang bener-bener hits Yang sampe aku pengen coba aja udah sold out dimana-mana Dan akhirnya aku mendapatkannya Yaitu Tadaaa Ini adalah produk dari Makeover Ini adalah salah satu produk hitsnya Makeover nih yang bener-bener Aduh, susah banget nyarinya Akhirnya aku dapet cuman 2 shade tapi gak apa-apa Aku akan tetep review buat kalian Jadi ini tuh adalah Empress Makeover X Yancen Glassy Lip Laker Gak tau kenapa produknya ini tuh susah banget dapetnya Akhirnya aku cuman dapet 2, gak apa-apa udah Yang penting produknya ini udah ada di tangan aku sekarang Jadi sekarang aku mau langsung review aja untuk kalian So kita langsung aja bahas ke produknya Ini ada yang shade 403 Prime Dan yang satunya Glassy Lip Laker yang 402 Social Produk ini tuh udah bepom ya guys nih ya udah jelas lah ya Kalian pasti udah pada tau kan Makeover Itu brand yang bener-bener anak muda banget Jadi ini tuh packagingnya kayak bener-bener niat banget ya Bener-bener ada apa ornament-ornament kayak gini Dan ternyata dari ornament-ornament tersebut ada artinya masing-masing loh guys Dari side A itu artinya Ingenuity Side B ada beauty dan side C independent Serta side D power Terus bahan yang dipake juga mewah banget Dan ini gimana nih Oh dia kayak gini aja ya Ininya juga panjang dan tipi Ini paling enak ya kalo dipake untuk aplikasiin di produk yang tipis gitu yang lentur Jadi bisa masuk sampe kesini-sini Dan disini ada tulisannya Makeover Genshin Oke jadi kita langsung aja masuk ke produknya Aku mau swatch yang pertama adalah yang 402 aja ya Urut aja Kita swatch di tangan dulu sebelum kita nanti aplikasikan Wow Dia ini teksturnya smooth banget Banget smoothnya Warnanya cantik Parah kan Ya Allah padahal ini Glassy Aku jujur ya kalo misalnya lipstick Itu tuh lebih suka glossy sih sebenernya kalo untuk sehari-hari Karena lebih keliatan sehat aja gitu bibir Dan dia ini Ada baunya sedikit sih cuman Sedikit gak sampe yang dibuka Terus langsung semerbak gitu Enggak Tapi harus deket dulu gini Baru kecium dan baunya tuh normally produk aja kayak biasa gitu Nah oke yang kedua Aku akan swatch yang 403 prime Ini warnanya kayak gimana ya Oh dia lebih coral Tuh kalian bisa liat kan Itu kayak tin gitu loh Cuman gimana ya Tin tapi yang agak pigmented Tuh Fix sih Kayaknya aku lebih suka yang warna ini Tuh guys sebagus itu warnanya Aduh aku jadi penasaran warna-warna yang lain Ini aja bagus banget ya Glassy banget Tapi sebenernya dia ini bukan lip tin ya Tapi lip produk kayak lip cream gitu Cuman emang dia finishnya glossy Gak matte Dan ini tuh lebih bikin bibir tuh keliatan sehat Mungkin karena ini juga dia tuh banyak habis dimana-mana Karena emang dia tuh kayak pas gitu loh dipake sehari-hari Tapi gak medok banget Tapi warnanya tuh muncul Aku jadi penasaran untuk aku coba di bibir aku sendiri Sekarang aku mau bersihin bibirku dulu Aku bersihin pake misalnya water aja Oke guys jadi ini aku udah bersih udah ilang semua Oke sekarang kita coba yang 402 dulu Yang social ini yang warna pink Pink-pink gitu ya Enak banget dipake Enak banget dipakenya Cakep banget sumpah Warnanya bener-bener keluar banget Banget Sebanget-bangetnya Dan aku kaget nih Disini tuh warnanya cuman kayak gini loh Padahal disini jadi kayak Wow keliatan banget bikin makeup itu terlengkapi lah Dengan pake glossy lip lacquernya ini Ini gila sih Dia tuh keliatan sehat gitu loh bibirnya Tuh Makeupnya tuh jadi Duar gitu loh keliatan Jadi kayak gak pucet sama sekali Dan glossy Aduh emang Glossy lip product tuh emang aku paling suka nih Liat Kayak gini loh hasilnya Jadi gak muka aja yang shining ya Tapi bibir juga shining tuh liat Nah sekarang aku pengen coba tap di tisu Seperti apa hasilnya Oh jadi dikit ya transfernya disini Kalau udah nempel di bibir Tuh udah gak transfer lagi ternyata Warnanya tetep pigmented loh Meskipun aku udah tap di tisu Oke jadi kesimpulan ini Warnanya di bibir aku Emang dia agak lebih bold gitu Aku suka warna ini Kalau misalnya aku pake ke acara yang formal gitu Kayak misalnya ke kondangan Atau ke acara yang need make up Biar keliatan make up gitu Ini bagus banget Dan liat Dia ini ringan banget di bibir tuh Aku tuh kayak gak berhasil pake Lip up atau apa gitu Oke guys kita langsung aja ke warna selanjutnya Oke kita lanjut ke yang warna 403 prime Ini dia lebih ini sih warnanya Kalau di claimnya sih dia warnanya Emang lebih coral peach gitu Mari kita coba Kebanyakan aku pakenya Karena enak banget di aplikasinya Jadi kayak gini-gini terus loh Warnanya sih cakep Tapi kok kayaknya sama ya warnanya Mirip bukan sama mirip Aku tau sekarang Kenapa produk ini tuh Susah banget dicari Karena liat Tuh dia dipake tuh kayak ringan gitu loh Nyaman Coba habis ini aku akan kasih foto Pakai lipstick sebelum itu tadi Sama lipstick ini Apakah berbeda Aku ngerasanya kok sama ya Mirip Cuman yaudahlah Gapapa Yang penting teksturnya tuh Bagus banget Dia tetep bagus warnanya Jadi gak perlu lip gloss lagi Untuk menambah shining bibir Karena dia udah Warnanya tuh keliatan Pigmented banget Terus warnanya itu bener-bener Cocok sama bibir Terus dia gak perlu lip gloss lagi Untuk kalian yang suka Pake produk yang glossy Ini tuh bisa Jadi Alternatif kalian Yang biasanya kalian suka Pake lip tint Tapi lip tint tuh Terlalu light Untuk bibir Ini tuh pas banget Karena dia ini glossy Tapi pigmented gitu Di bibir Jadi gak yang terlalu tipis-tipis banget Tapi dia juga Gak yang matte Jadi gak bikin kering kulit Itu yang paling penting Dia tuh ringan banget Di bibir Karena kebetulan aku Cuman berhasil Dapet dua shade Mungkin nanti shade lainnya Akan aku taruh di Nah ini beberapa hari kemudian Aku udah dapet Shade-nya lengkap Ada lima shade Bener-bener mewah banget Desainnya Ada 401 Egy 402 Social 403 Prime 404 Elise And 405 Glory Dan ini warnanya Waktu aku udah swatch Dari 401 Sampai 405 Warnanya cakep-cakep banget Dan ini warna yang udah aku tap Jadi kalian bisa langsung pilih Warna favorit kalian Ini kalian ada yang cocok Dari warna-warna tersebut Kalian bisa pilih Dan kalian bisa langsung Beli Nanti link pembeliannya Juga akan aku taruh Di description box Jadi kalian jangan lupa Cek description box juga Oke guys Thank you banget buat kalian Yang udah nonton video review ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan disini Kesimpulannya adalah Glassy Lip Lacquer ini Cocok banget Untuk kalian yang suka pake lip tint Tapi terlalu like lip tint itu Jadi kalian bisa beralih Ke Glassy Lip Lacquer ini Dan untuk kalian yang suka pake lip cream Tapi lip cream itu terlalu matte Jadi kalian harus tambahin lip gloss lagi Gak usah lagi sekarang Kalian langsung aja Coba produk makeover Empress Makeover X Yancen ini Bagus banget Thank you banget Buat kalian semua yang udah subscribe channel ini Dan nonton semua video yang ada di channel ini Dan jangan lupa kalian follow juga instagram aku Nanti akan aku tulis di atas Dan Kebanyakan done Oke see you on my video Bye bye